Intro Sobat BMKG berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan beberapa faktor mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia seperti gangguan fenomena MGO secara spasial aktif di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga berpotensi menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan. Kemudian sirkulasi siklonik berada di Samudera Hindia, Baradaya, Banten dan Selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur serta di Papua yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang dari Jawa Barat hingga Selat Sumba dan dari Papua Tengah hingga Papua Pegunungan. Daerah konvergensi lain memanjang dari Samudera Hindia, Barat Sumatera hingga Lampung dari Aceh hingga Sumatera Utara, dari Selat Malaka hingga Perairan Timur Malaysia dari Jambi hingga Kepulauan Bangka Belitung, dari Kalimantan Barat hingga Malaysia dari Kalimantan Timur hingga Perairan Utara Sulawesi Utara dari Perairan Sulawesi Barat hingga Perairan Banggai dari Filipina bagian Selatan hingga Laut Sulawesi dari Laut Sulawesi hingga Laut Halmahera di Samudera Pasifik Utara Halmahera hingga Papua dan dari Laut Banda hingga Perairan Misol serta Daerah Pertemuan Angin atau Konfluensi di Perairan Utara Sulawesi dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi stiklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Selanjutnya, saya akan mengajak Sobat BMKG sekalian untuk melihat perakiran cuaca di 34 kota besar di Indonesia yang berlaku untuk esok hari, 4 April 2023 bersama saya, Putri, berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari wilayah Sumatera hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Pangkal Pinang waspare potensi hujan disertai petir di kota Bandar Lampung dan Palembang. Selanjutnya, cuaca di kota Padang diperkirakan berawan sedangkan hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kota Bengkulu waspare potensi hujan disertai petir di kota Jambi. Masih di wilayah Sumatera hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Bandar Aceh, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang sedangkan hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kota Medan. Selanjutnya, kita bergeser ke Pulau Jawa kota Serang diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan sedangkan hujan dengan intensitas sedang diperkirakan akan terjadi di kota Bandung. Untuk wilayah kota Jakarta, cuaca diperkirakan cukup kondusif yaitu cerah berawan. Selanjutnya, untuk kota Semarang diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan sedangkan hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kota Surabaya dan Yogyakarta. Beralih ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kota Denpasar dan Kupang. Waspade potensi hujan disertai petir yang diperkirakan terjadi di kota Mataram. Bergeser ke wilayah Kalimantan cuaca di kota Palangkaraya diperkirakan berawan hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Pontianak, Samarinda, dan Tanjung Selor. Waspade potensi hujan disertai petir di kota Banjarmasin. Beralih ke wilayah Sulawesi, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Gorontalo, Palu, Bakasar, dan Mamuju. Sedangkan potensi hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kota Kendari. Waspade potensi hujan dengan intensitas lebat di kota Manado. Selanjutnya, kita beralih ke wilayah Timur Indonesia. Kota Manokwari dan Jayapura diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kota Ternate. Waspade potensi hujan disertai petir di kota Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kelancaran aktivitas sobat sekalian. Pantau terus informasi terkait cuaca, iklim, gempa bumi, dan kualitas udara yang senantiasa kami perbarui di laman resmi kami, www.bmkg.go.id, atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store. Sobat juga dapat mengakses sosial media kami di Instagram, Twitter, maupun Youtube Info BMKG, atau hubungi call center BMKG di 196. Sekian, selamat menjalankan ibarat puasa bagi sobat BMKG yang menjalankan, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!